Bundanya bisa bantu ya bagi-bagi Beginilah suasana lomba mewarnai yang dilaksanakan di Paut Ki Hajar Dewantara Balikpapan Seluruh anak didik yang berjumlah sebanyak 50 anak Dengan penuh semangat dan antusias mengikuti kegiatan lomba mewarnai ini Kegiatan lomba mewarnai merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini Hal ini dikarenakan dengan kegiatan mewarnai akan dapat meningkatkan kreativitas dan motorik halus seorang anak Seorang anak akan lebih mudah memahami kesesuaian warna dengan tema gambar yang diberikannya Kegiatan lomba mewarnai yang dilaksanakan kali ini bekerjasama dengan Fiberkestel Dimana hasil karya dari anak didik pada event lomba mewarnai ini akan dinilai oleh tim guru dan tim dari Fiberkestel Dalam kegiatan ini peserta yang tampil sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan tropi juara dan paket hadiah hiburan Selain kegiatan lomba mewarnai, kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan oleh anak didik Paut Ki Hajar Dewantara Yakni latihan sholat dan tata cara berwudu Latihan sholat ini dimaksudkan agar anak sedari dini dapat mengetahui dan memahami tata cara berwudu dan melaksanakan sholat Kepala Paut Ki Hajar Dewantara, Elisandra, mengatakan Kegiatan yang dilaksanakan merupakan program rutin di lingkungan Paut Ki Hajar Dewantara Yang mana bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kreativitas anak didik Di Paut Ki Hajar Dewantara 3 ada kegiatan kunjungan ke Musola SD01 untuk kegiatan praktek sholat Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lomba mewarnai yang disponsori oleh Fiberkestel Dan membantu semua anak-anak yang ada di Paut Ki Hajar Dewantara Untuk lebih meningkatkan kreativitas dan keterampilan mereka dalam hal mewarnai mas Lomba mewarnai ini tujuan kami untuk menambah kreativitas anak Dan menambah keterampilan dan daya cipta anak Agar anak-anak yang ada di Paut Ki Hajar Dewantara ini Lebih menjadi anak yang lebih berimajinasi dan mempunyai daya cipta yang tinggi Tim Liputan TV Beruang melaporkan